Intro Lebanon kembali melancarkan serangan ke sebuah kota di Israel selasa 29 Oktober 2024. Serangan tersebut dilakukan Lebanon melalui jalur udara dengan menembakkan puluhan rudal ke Israel. Akibat serangan tersebut, satu warga meninggal dunia akibat mengalami kondisi terluka parah. Militer Israel atau IDF mengeklaim bahwa Lebanon telah menembakkan 50 roket yang berhasil menyeberang dari wilayah Lebanon ke Israel. Tembakan roket tersebut diluncurkan di tengah militer Israel terus menggempur Lebanon bagian selatan. Berdasarkan data, sebanyak 1.700 warga Lebanon meninggal dunia akibat serangan yang dilakukan Israel sejak 23 September 2024. Hal itu terjadi ketika Hezbollah melancarkan roket ke Israel sebagai bentuk dukungan kepada Hamas. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, serangan Lebanon ke Israel sedikitnya melewaskan 63 orang. Militer Israel juga telah kehilangan 37 prajurit dalam operasinya di Lebanon sejak melancarkan operasi darat pada tanggal 30 September. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!